Membelanjakan uangnya. Nah, ini yang akan menjadi pengantar untuk topik kita di malam ini. Sebelum kita ngomongin tentang perencanaan keuangan kita pribadi, ada baiknya kita untuk tahu posisi kita saat ini ada di mana. Nah, posisi maksudnya dari apa nih? Kalau kita di tahap kehidupan, ada pasti kita, ya mungkin mayoritas kita ada di sini nih, peran perusahaan. Umur belasan malah ya, sampai umur lentangnya sampai 30. Di mana teman-teman, rekan-rekan semua, banyakkan mayoritas di sini kan lagi kuliah ya. Nah, setelah kuliah, ngapain nih? Pasti teman-teman ingin bekerja, kemudian menikah, kemudian bangun karir atau bisnis, membesarkan anak-anak, mempunyai satu pemapanan, dan kemudian pensiun. Nah, masing-masing dari siklus kehidupan kita ini mempunyai perencanaan keuangan yang berbeda-beda. Jadi di awal-awal nih, teman-teman masih sekolah, masih kuliah, atau baru mulai kerja, yang penting itu adalah sekarang gimana supaya teman-teman mempunyai proteksi dari wealth, atau financial security. Seperti apa nih? Kalau misalnya teman-teman sekarang anak kos gitu ya, misalnya. Nah, kan setiap bulan terima uang jajan nih dari orang tua. Kalau misalnya nanti ada suatu keadaan darurat, teman-teman bisa nggak nih? Bisa dengan uang saku yang ada, bisa untuk memenuhi kebutuhan, tanpa harus minta orang tua lagi. Nah, ini yang lebih ke arah untuk financial security. Nanti kalau teman-teman juga baru mulai bekerja, juga ini mesti dipikirin nih. Gimana memproteksi kekayaan yang sudah ada. Jangan sampai kalau terjadi musibah, misalnya sakit gitu. Wah, ternyata uang tabungannya jadi habis nih. Nah, itu makanya penting di tahap pertama ini kita persiapkan namanya dana darurat, atau juga kita persiapkan asuransi. Termasuk di sini teman-teman misalnya punya BBCS. Nah, itu termasuk di sini. Nah, kemudian pada saat memulai bekerja, pasti kita mempunyai tujuan keuangan yang ingin kita capai. Dan juga mempersiapkan nanti pada saat kita sudah kumpul pensiun. Nah, di sini adalah kita tahapannya namanya wealth accumulation. Jadi, kita mengumpulkan nih kekayaan kita. Setelah kita ngumpulin, setelah kita pensiun, ternyata siklus tahapan perencanaan keuangan itu nggak berarti sampai situ. Yang sudah punya uang banyak, itu juga pas ada tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini udah punya uang banyak nih. Udah punya kekayaan. Nah, ini mau dibawa kemana nih? Masa dibawa sampai ke kuburan, sampai meninggal, itu kan? Nggak ya. Jadi, tahapan ini juga mesti mikirin. Ini mau dikasih ke siapa nih? Mau dikasih ke anak? Mau dikasih ke cucu? Atau ke siapa? Ada hukum warisnya juga. Nah, ini yang namanya warisan. Jangan sampai setelah kita nggak ada, anak cucu kita jadi rebutan nih. Jadi nggak akur, jadi rebutan. Nah, seperti kalau di berita kan, sekarang lagi belakangan ada tuh ya, di berita-berita, oh, ada konglomurat yang sudah meninggal, ada anaknya yang klaim, oh, kok nggak adil nih pembagiannya. Nah, itu yang sering terjadi ya. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, ini tahapan kehidupan yang kita mesti paham nih. Di mana posisi kita sekarang? Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Nah, kenapa kita mesti melakukan, bikin rencana, bukan bencana? Karena ada bencana di depan yang bisa terjadi kalau kita tidak antisipasi dengan benar. Apa aja nih bencananya nih? Yang pertama adalah, ini istilah yang mungkin teman-teman udah kenal ya, namanya Sandwich Generation. Nah, apa sih Sandwich Generation? Ini adalah sebutan untuk generasi-generasi yang pada saat nanti sudah berkeluarga, harus membiayai keluarganya tentu ya. Tapi di satu sisi harus tetap mensubsidi orang tuanya untuk keperluan sehari-harinya, untuk keperluan kesehatannya mungkin. Nah, tetap harus memenuhi kebutuhan dari orang tua dan dari keluarganya. Jadi, ini kita kejepit di tengah-tengah nih. Kayak sandwich nih, kayak dagingnya. Sandwich kan di tengah-tengah nih. Ada roti di atas, ada roti di bawah. Nah, itu istilahnya adalah Sandwich Generation. Nah, ini yang perlu kita antisipasi supaya jangan sampai ini menjadi bencana bagi keuangan pribadi kita nih, di depan. Apa sih yang nyebabkan terjadinya Sandwich Generation? Yang pertama adalah tentunya kegagalan perencanaan keuangan dari generasi sebelumnya. Ya, apabila mungkin orang tua kita tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik, tidak mempersiapkan dana setelah pensiun, akhirnya orang tua kita bisa menjadi, dalam ternyata kutip, beban bagi anak-anaknya. Nah, kemudian efeknya apa? Kalau misalnya ternyata beban ini terlalu berat, ya tentu akan nurun ke generasi berikutnya. Potensi juga nurun ke generasi berikutnya lagi. Nah, jadi ini yang mesti diantisipasi supaya jangan menjadi bencana buat kita di kemudian hari. Jadi, ini sesuatu yang mesti kita persiapkan dari awal. Nah, kemudian ada suatu ketidakpastian nih yang ada di depan. Ya, contohnya sekarang nih, situasi pandemi COVID-19 ini, ini adalah pembelajaran yang baik buat kita semua. Ada suatu keadaan ketidakpastian di mana, wah, tiba-tiba semua perekonomian terhenti. Ada yang dapat musibah, harus berhenti dari kantornya. Ada yang mengalami penyesuaian-penyesuaian di kantor, pengurangan gaji, dan sebagainya. Ini tentunya akan memberikan implikasi bagi kehidupan kita nih. Atau keluarga kita. Ini adalah ketidakpastian. Dan kemudian bisa jadi, terjadi satu krisis ekonomi yang menyebabkan juga hal-hal yang sama nih. Tadinya kerja, kerjaannya jadi nggak ada. Tadinya penghasilannya 100%, jadi berkurang. Jadi 50%, jadi 30%, dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita antisipasi yang kita, jangan sampai ini kejadian. Karena ini akan menjadi bencana buat kita di masa depan. Nah, tadi nih, adalah kenapa sih perlu rencana? Kita untuk mengantisipasi supaya bencana-bencana tadi itu tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita melakukan perencanaan keuangan. Jadi kita harus memiliki suatu rencana yang baik mengenai perencanaan keuangan. Nah, secara umum ada lima tahapan dalam kita melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama, kita harus memahami dulu nih situasi keuangan kita saat ini itu apa. Seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita baru nentuin nih. Kita punya tujuan keuangan apa aja sih? Setelah itu kita menyusun suatu strategi. Setelah strateginya ada, ya kita implementasiin nih rencananya seperti apa. Dan rencana-rencana kita ini jangan didiemin aja. Harus tetap kita review secara berkala. Di tahapan pertama ini, kita tentu akan belajar ya. Apa yang kita lakukan pada saat kita memahami situasi keuangan kita. yang pertama adalah kita mesti tahu dulu nih dari posisi keuangan kita ada yang mana yang diaset, mana ada yang dihutang. Supaya kita tahu. Karena kalau kita belajar akuntansi, ekonomi, finansial kan kita kalau mau tahu kekayaan bersih kita berapa, kita mesti ngitung nih. Total aset kita dikurangin total utang. Kita bisa tahu nih, kita ini punya kekayaan bersih positif atau malah kita kebanyakan utangnya dibanding aset. Nah, yang termasuk aset apa aja? Ada aset yang jangka pendek. Ya tentu ada kas, uang elektronik, tabungan itu termasuk yang jangka pendek. Atau kita bisa bilang ini yang sifatnya liquid. Kemudian jangka panjang, kita bisa juga punya aset berupa properti, berupa mobil, berupa riasan. Dan juga aset yang berupa investasi. Investasi apa aja? Ada saham, ada obligasi, reksadana, emas, dan sebagainya. Kemudian, utang pun juga kita bagi dua nih. Ada yang sifatnya jangka pendek, ya kita punya utang kartu kredit, punya utang KTA, atau utang-utang lainnya yang biasanya jangka waktunya pendek di bawah satu tahun. Nah, kemudian, kita juga punya utang yang sifatnya jangka panjang. Yang seperti KPR, seperti kredit pemilikan mobil, atau utang-utang lain yang biasanya jangka waktunya itu lebih dari satu tahun. Nah, setelah kita mengetahui tadi nih, kita punya aset berapa, utangnya berapa, di sini kita bisa mulai untuk menghitung nih. Ada delapan financial ratio yang biasa dipakai untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, yang pertama ini, yang risiko likuiditas. Atau biasa kita pakai ini sebagai istilahnya dana darurat. Nah, berapa dana darurat yang harus kita punya nih? Dana darurat itu apa sih? Tapi sebelumnya, nah, dana darurat itu adalah kalau terjadi suatu kondisi darurat, misalnya kita sudah bekerja, tiba-tiba, weh, udah nggak dapat, tiba-tiba kita kena PHK, nggak bisa kerja lagi. Nah, berarti, jadi, pada titik itu kita nggak dapat income, tapi tetap kita harus untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita pribadi atau keluarga secara bulanan. Nah, ini mau duitnya dari mana nih? Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, makanya kita perlu persiapkan namanya dana darurat. Adalah dana yang bisa dipakai sewaktu-waktu kalau terjadi keadaan darurat. Nah, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah berapa banyak pengeluaran bulanan yang dimiliki oleh oleh kita nih ya. Misalnya kita sebulan biasa punya pengeluaran bulanan 5 juta rupiah. Nah, 5 juta rupiah ini kira-kira kalau misalnya kita nggak bekerja, bisa untuk bertahan berapa lama? Nah, standarnya itu biasa di 3 sampai 6 kali. Tapi, ada juga yang bilang perlu 12 kali. Tergantung sama kondisi kita. Nah, kita ekspektasinya apa nih? Kalau kita punya minimal misalnya 6 kali standar untuk dana darurat. Nah, kalau misalnya terjadi kondisi darurat, at least 6 bulan ke depan kita masih bisa survive. Kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Di situ juga kita punya waktu untuk misalnya mencari pekerjaan baru atau mencari income baru. Nah, kemudian juga ada rasio kedua, aset liquid terhadap nilai kekayaan. Berapa sih aset liquid kita yang tersedia di tadi ya, aset liquid itu yang gampang dicairkan sewaktu-waktu. Misalnya kas, deposito, atau reksualan pasar uang. Itu dibagi dengan kekayaan bersih yang kita punya. Itu idealnya punya rasio di atas 15%. Kemudian rasio tabungan, yaitu berapa besar tabungan yang kita punya dibagi sama pendapatan kotor, itu idealnya di atas 10%. Kemudian perbandingan usang sama total aset, itu usahakan usang kita itu di bawah 50% dari total aset kita. Ada juga rasio kemampuan pelunasan utang, ini kalau pembayaran cekilan tahunan kita dibagi sama pendapatan tahunan kita, jangan sampai lebih dari 35%. Dan kemudian ada yang pelunasan yang utang non-hipotik, di luar rumah ya berarti ya. Kemudian ada rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan, itu harus di atas 50%. Dan juga ada rasio solvabilitas atau nilai bersih kekayaan dibagi sama total aset, yang dimana semakin besar semakin baik. Nah rasio-rasio ini biasa dipakai kita untuk melakukan self-assessment nih. Apakah kondisi keuangan kita yang coba kita pahami ini sudah memenuhi at least standar-standar ini. Nah ini akan bagus menjadi satu simulasi untuk mengetahui apakah kita ini keadaan keuangan kita ini sekarang ini sudah baik atau belum. Nah ini yang financial ratio yang harus kita pahami. Nah kemudian yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita memahami income kita, memahami kondisi keuangan kita, yang penting adalah rumus ini sebenarnya. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap bulan itu ada surplus dari income kita setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran kita. Jadi arus kas masuk harus lebih gede dari arus kas keluar supaya terjadi surplus. Bukan kebalikannya arus kas keluarnya lebih banyak jadi namanya defisit. Kalau sudah defisit itu apa yang mau ditempatkan untuk merencanakan keuangan di masa depan. Orang tiap bulan aja nombok. Makanya kita perlu surplus. nah ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa membuat satu balance arus kas masuk ini lebih besar dibanding arus kas keluar. Nah disini juga penting untuk kita pahami bahwa kalau kita mau menempatkan sesuatu untuk perencanaan ke depannya bukan bukan disisakan tapi harus disisikan. Maksudnya apa? Jadi misalnya dapat dapat income nih dari gaji dari investasi dari pendapatan sewa itu misalnya sebulan satu juta. Nah dari satu juta ini biasanya kan kita udah kita belanjain dulu nanti kalau ada sisa baru kita tabung lah atau kita investasiin. Nah mesti dibalik dulu paradigma nya. Begitu kita dapat kita sudah mulai float nih oh dari satu juta ini ada 100 ribu yang harus untuk diinvestasikan harus ditabung. Nah baru ada sisa 900 ribu yang itu yang dibelanjakan. Jadi ada mindset yang harus kita rubah bahwa kita untuk melakukan perencanaan keuangan harus menyisihkan di awal bukan menyisahkan di akhir dari income kita. Yang penting juga tadi ingat bahwa kita harus memiksa bahwa kita posisinya tidak defisit tapi surplus. Nah disini penting nih kita untuk bisa memilah-milah nih terutama di sisi arus kaskuar ini nih apakah sesuatu yang kita mau belanjakan ini adalah suatu kebutuhan atau suatu pengenan aja butuh apa pengen nih benernya. Nah ini kita harus melakukan bener-bener assessment supaya kita bisa membuat keuangan kita itu surplus. Ya sebenarnya ada satu cara lagi sih kalau misalnya ternyata pengeluaran kita udah gak bisa udah gak bisa di kurang-kurangin lagi harus gitu. Nah berarti salah satu cara lagi adalah gimana cara kita bisa menambah income kita. Nah ini yang harus kita perhatikan terutama yang paling susah buat kita untuk semua orang biasanya adalah ini nih saat kita melakukan pengeluaran kita tuh sebenarnya butuh atau pengen. Nah di situasi covid sekarang ini sebenarnya kita jadi lebih bisa ngeliat ya sebenarnya apa sih yang kita butuh apa sih yang kita pengen. Kalau kemarin-kemarin sebelum covid hari-hari begini gak mungkin lah lagi dengerin webinar nih pasti lagi nongkrong di cafe nih belanja apa beli beli minuman beli makanan semua juga padahal gak dikontrol beli aja gitu. Atau mungkin kalau kita sehari kita kampus atau kita kantor baru dateng pagi udah ngopi siang nanti jam 10 jam 11 ngopi lagi jam 12 habis makan siang ngopi lagi jam 3 ngopi lagi pulang sore ngopi lagi nah itu biasa ada faktor yang harus kita pertimbangkan butuh apa pengen nih sebenarnya nih nah jadi ini yang perlu kita perhatikan nih ini lebih ke masing-masing kita sendiri mau seperti apa nah kemudian tahapan yang kedua adalah ya kita mesti tentuin nih setelah kita udah paham kondisi kita kita pasti punya tujuan keuangan kan tujuan keuangan kita yang mau kita rencanakan ini apa tujuan keuangan pada umumnya dibagi tiga nih apa sih yang sifatnya jangka pendek misalnya oh mau rencanain keuangan buat liburan nih kemudian kemudian yang kedua mau untuk sekolah anak misalnya atau yang long term yang jangka panjang mau pensiun nah kita tetapin dulu nih gimana kita mau tujuannya apa yang kita penuhi dan kemudian kita mesti tentuin nih kira-kira berapa sih kita butuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut nanti saya coba simulasiin ya gimana cara kita membikin membikin satu tujuan keuangan ini pakai tools yang kita punya nih nanti saya contohin di belakang nah kemudian setelah itu kita susun strategi setelah kita tahu tujuan keuangannya kan kita mesti udah tahu nih ya misalnya kita mau pension atau kita mau liburan gitu tahun depan setelah covid ini berakhir saya mau liburan mau liburan keliling dunia gitu butuh dana misalnya karena backpacker tiket sekarang lagi murah dengan 10 juta bisa keliling dunia nih sebulan nah dari sekarang mau disisi siapa nih 10 juta itu mau didapet dari mana berapa yang mau disisikan dari income kita dan bagaimana bisa untuk kita mengacelerate supaya sampai 10 juta itu lebih cepat dengan instrumen-instrumen antara lain investasi nah setelah kita tahu itu kita mesti nyusun strategi nih tadi balik ya ke setelah kita terima income berapa banyak sih yang mau kita bagi-bagi nih yang berapa yang mau kita sisihkan untuk investasi berapa yang kita mau sisihkan untuk biaya hidup misalnya entertainment untuk jalan-jalan di malam minggu hari minggu jumat malam ini dan berapa juga yang untuk post untuk dana darurat nah biasa pembagiannya seperti ini 70% untuk kehidupan sehari-hari kemudian 10% untuk senang-senang 10% untuk dana darurat 10% untuk investasi tapi ini juga bukan sesuatu yang saklek ya karena juga ada yang 10, 20, 30, 40 ada beberapa rumus-rumusan ya yang dipakai untuk kita dalam mengalokasikan pendapatan kita tapi yang pasti bukan 433 442 yang main sepak bola pasti tahu tuh itu itu formasi sepak bola bukan formasi untuk menyusun alokasi keuangan kita nah pertanyaan selanjutnya tadi adalah setelah kita mau nyampe tujuan kita terus kita sudah plot-plot dana-dana kita duit-duit kita ke pos-posnya biaya hidup pos entertainment pos dana darurat pos investasi pertanyaan selanjutnya adalah cukup gak sih ini cuman nabung aja kalau nabung bener-bener kita punya income misalnya ada yang taruh bawa bantal ada yang taruh celengan ada yang cuman ditabung ditabungan aja didiemin cukup gak sih itu bisa ngebantu kita mencapai tujuan gak ada yang namanya value of money ini teman-teman kan mayoritas belajar ekonomi ini ya ada satu istilah yang berlaku yaitu inflasi nah teman-teman bisa lihat contoh inflasi seperti apa contohnya ini nih nah siapa nih yang 30 tahun lalu udah ada 30 tahun disini mahasiswa-mahasiswa saya rasa belum ya jadi 30 tahun lalu ada uang yang arti ini ya pak itu saya gak pernah lihat pak oh udah ketahuan angkatannya langsung ya pernah lihat apa gak pernah lihat jangan-jangan ibu dulu sehari-hari setiap hari uang sakunya ini ibu ibu karti ini ibu kayaknya kaya banget enggak enggak pak enggak pernah 30 tahun yang lalu saya belum direncanakan pak ini kalau yang 10 ribu sehari ini mungkin sultan di jaman waktu itu ibu ya iya betul kalau jajanya 10 ribu sehari nah jadi dari evolusi uang 10 ribu rupiah aja ini juga kita bisa melihat ada satu inflasi 30 tahun yang lalu si 10 ribunya yang masih ibu karti ini bisa beli 11 kilo gula gula pasir ya kemudian ketika 20 tahun lalu ini zamannya cutnya Din ini cuma 3 kilo gula 10 tahun yang lalu itu cuma 1,5 kilo gula dan di yang sekarang ya di Franskastiepo ya ini ya untuk 10 ribu rupiah ini cuma bisa beli 0,8 kilogram gula kan gula pasir sekarang harga rata-rata 12.500 sampai 15.000 nah ini cuma dapat segini nah ini namanya inflasi jadi uang kita ini bisa tergerus nilainya dari waktu ke waktu ini adalah satu challenge yang kita juga miliki pada saat kita mau mencapai tujuan keuangan kita dengan melakukan satu perencanaan makanya tadi pertanyaannya adalah kalau kita taruh di tabungan itu cukup gak kenapa karena ini tadi inflasi inflasi itu rata-rata selama 10 tahun terakhir adalah di 4,58% tapi kalau misalnya kita taruh dana kita tabungan kita cuma di tabungan aja bunganya kan pasti lebih rendah dari 4,58% paling 1% 2% bagus banget dikasih tabungan 2% nah jadi setiap setiap tahun itu pasti akan turun nilainya ini juga nilai inflasi rata-rata ini juga dari bahan-bahan pokok belum termasuk kalau misalnya tadi rencananya kita mau untuk liburan liburan mungkin bisa jadi tingkat inflasinya lebih besar dibanding rata-rata 4,58% ini nah jadi ini sesuatu yang mesti kita antisipasi juga jangan sampai kalau nanti kita udah capek-capek nih kita menyisihkan income kita untuk tujuan keuangan kita eh ternyata pada saat kita sisihkan ini udah kita kumpulin capek-capek eh gak nyampe jumlahnya untuk kita menikmati tujuan kita tadi karena faktor inflasi nah ini perlu kita perhatikan gimana kita bisa mengatasi inflasi ini kita bersikap bijak dan untuk mengatasi inflasi inflasi yang bisa mengerus nilai uang yang sudah kita capek-capek kita simpan nah untuk mengatasi ini kita perlu untuk implementasi rencana kita gak mungkin cuma bisa naruh 100% semua ditabungan karena kalau taruh 100% ditabungan ya itu tadi ada satu risiko lagi namanya inflasi nah kalau kita mau implementasi rencana untuk mengatasi itu kita bisa dengan melakukan investasi nah sebelum melakukan investasi ada dua hal yang harus kita ingat nih kita perhatikan yang pertama dari sisi kita sebagai orang yang melakukan penjalanan keuangan kita harus tahu yang namanya investasi dimana karena masing-masing orang itu punya profil resiko berbeda-beda jadi ini yang harus diperhatikan pertama kali kemudian kita juga setelah kita tahu profil resiko kita ya tentu kita harus memilih produk mana yang sesuai sama kita jangan sampai produk yang kita pilih ini produk yang ternyata malah tidak menimbulkan kebaikan buat teman-teman tapi malah menimbulkan keburukan yang pertama kita mesti tahu nih tadi ya profil resiko nih profil resiko pada umumnya dibagi tiga ada yang konservatif ada yang moderate ada yang agresif biasanya kalau yang investor konservatif itu cenderung untuk cari aman hindarin kerugian suka investasi yang pasti-pasti produk yang cocok apa ya biasanya tabungan deposito kita dana pasar uang nah kemudian kalau kita investor yang moderate kita udah mulai nih wah ternyata kalau investasinya cuman di yang konservatif aja ini gak bakal nendang nih udah mulai belajar nih wah udah jadi sekarang udah moderate udah mulai coba untuk mengambil resiko ada juga dari kita yang emang dari sononya emang udah agresif nih pokoknya ada resiko apa pokoknya bisa lah ditanggung nah ini biasanya produk-produk yang cocok di timi ya produk yang saham atau mungkin main kalau tak asing nah ini yang perlu kita perhatikan dulu dari kita kita termasuk ke profile resiko yang mana nah kemudian pada saat memilih produk juga tolong diingat-ingat lagi investasi-investasi itu terutama yang di Indonesia pasti ada yang terdaftar dan tidak terdaftar nah kita mesti perhatikan dimana sih yang terdaftar di OJK sebetulnya regulator OJK itu otoritas jasa keuangan nah seperti kita sering denger di tahun lalu aja udah 200 lebih ya dari perusahaan investasi yang diberhentikan karena menimbulkan kerugian pada masyarakat nih sama OJK gimana sih cara untuk tahu nih investasi ini terdaftar atau enggak dapet izin enggak diawasin enggak nah teman-teman bisa untuk masuk ke website-nya OJK karena disana ada daftar-daftar perusahaan mana sih sudah diberi izin ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas menjual produk-produk investasi tapi kalau dari sisi kita kalau kita enggak masuk ke website segala macam kita juga bisa pakai sense kita lah ya gimana caranya kita ngindari investasi bodong yang perlu diingat adalah semakin tinggi resiko biasanya return dari produknya semakin tinggi semakin rendah returnnya biasanya resikonya juga lebih rendah nah tapi mesti diingat adalah enggak ada yang to be true maksudnya apa produk dapat janjiin pasti sebulan 5% pasti nih tanpa resiko kemudian bisa diambil kapan aja kemudian ini resikonya enggak ada nih sama sekali bisa dicarikan kapan aja terus returnnya pasti nah itu biasa kalau misalnya ada dapat penawaran seperti itu ya diperhatikan dulu kita coba untuk lebih cerna lebih baik karena bisa jadi investasi ini tidak sesuai gitu gini hari mana sih siapa sih mau kasih 5% enggak ada resikonya gitu ya nah ini jadi mesti sesuatu yang mesti kita filter dulu sebelumnya nah kemudian juga dilihat lagi nih siapa yang menjual siapa perusahaan yang menjual investasi-investasi ini apakah dia sudah berizin atau belum nah tadi ya kalau misalnya kita ingin tahu mana sih investasi yang berizin mana yang tidak mana yang terdasar mana yang tidak mana yang diafawasi OJK atau tidak nah ini jadi adalah salah satu caranya nah kemudian salah satu cara kita mengimplementasikan untuk berinvestasi adalah produk yang sebenarnya relatif lebih lebih konservatif ya lebih gampang untuk kita berinvestasi yaitu namanya reksadana nah reksadana sih apa sih sebenarnya jadi reksadana kalau secara definisinya ini yang seperti ada di slide ya produk investasi pasar modal berupa wadah untuk mengumumkan dana masyarakat selanjutnya diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi oleh manajer investasi nah gampangnya adalah kita akan tahu nih kalau misalnya investasi di pasar modal biasa ada ada tiga ya ada tiga instrumen secara garis besar ada yang namanya saham ada yang namanya obligasi ada yang namanya instrumen pasar uang seperti deposito tabungan nah itu instrumen yang pasar uang nah kemudian apa bedanya saham sama obligasi kalau saham misalnya saya punya perusahaan nih punya punya rumah makan nih dekat punpar di cebelit ya saya punya warteg warteg modal saya misalnya 10 juta terus tiba-tiba karena rame saya butuh modal tambahan nih saya perlu supaya nambah 10 juta lagi caranya gimana caranya yang pertama adalah saya ngajak Budian nih Budian nih warung saya rame nih saya butuh tambahan modal nih yaudah Budian loh gak partneran sama saya invest 10 juta nanti setengah dari rumah makan ini jadi punya Budian nih jadi kita punya warteg ini 50% 50% nah disitu Budian jadi punya saham warteg saya nah ini yang saham kalau obligasi itu surat utang jadi tadi saya butuh 10 juta saya ke Budian nih Budian saya butuh 10 juta nih mau modal usaha supaya warteg ini bisa lebih gede mau gak pinjemin saya pinjemin deh 5 tahun deh tapi setiap tahun saya kasih bunga 10% nanti akhir tahun kelima saya balikin nah itu surat utang atau obligasi nah kalau yang pasar uang pasti udah tau ya deposito atau tabungan pasti udah familiar nah kita bisa untuk beli langsung saham bisa beli langsung obligasi bisa untuk tempatin langsung di di tabungan di deposito tapi kalau kita gak mau repot kita gak punya waktu kita gak sempet untuk milih-milih nah mana sih yang bagus nih mana obligasi yang bagus kita bisa pasrahin sama orang yang kompeten yang berizin OJK yang namanya manajer investasi jadi si manajer investasi ini memang sudah mempunyai lisensi untuk ya kumpulin nih duit-duit dari orang-orang banyak dari masyarakat untuk sama dia dikelola supaya dapet return yang menarik yang lebih bagus dibanding benchmarknya contohnya apa ya contohnya tadi misalnya reksadana saham kita taruh uang di reksadana saham sama si manajer investasinya itu nanti dia yang ngaturin nih mau beli sahamnya apa mau beli sahamnya BCA mau beli sahamnya Astra mau beli sahamnya Bank BRI mau beli sahamnya Kalbe Pharma mau beli sahamnya Kimia Pharma itu yang ngatur adalah si manajer investasinya jadi kalau misalnya kita analogikan seperti kita lagi ke Wartek tadi kita ke Wartek kan bisa milih sendiri ya oh saya mau nasi saya mau telur asin saya mau telur dadar saya mau ayam gula nah itu kita bisa milih sendiri itu analogi kayak kita lagi beli saham diobligasi tapi kalau misalnya kita males pusing-pusing kita tahu kok dia pasti pilihnya yang enak tinggal datang tinggal ngomong eh ramasin dong tolong gitu nah nanti biar si tukang warungnya yang memilihin nih wah ini yang cocok ini kayaknya telur ini kayaknya ikan nanti dia yang pilihin nah kurang lebih analoginya seperti itu kalau kita berinvestasi di reksadana dan tadi happy ya teman-teman juga banyak yang sudah berinvestasi di reksadana karena kalau kita lihat untuk investor reksadana sendiri juga masih sangat dikit ya jumlahnya dibandingin jumlah populasi orang Indonesia masih jauh di bawah 1% untuk investor dari reksadana nah ini jadi kalau teman-teman disini tadi 33% sudah berinvestasi reksadana sebenarnya sangat bagus nih karena ini juga bisa membantu kita untuk mencapai tujuan investasi kita ke depannya nah tadi ya kita sudah sempat sounding tentang manajer investasi jadi manajer investasi ini ya orang yang memang kompeten untuk mengelola dana-dana tadi dan sudah berizin oleh OJK nah contoh-contoh manajer investasi apa nah ini yang berpartner dengan kami nih mau duit nih kita ada 16 manajer investasi ada namanya Aberdeen Standard Investment BNP Paribas Bahana Batavia Proferindo BNI dan lain-lain ini adalah manajer-manajer investasi yang sudah berizin dari OJK mereka mempunyai lisensi dan masing-masing orang-orangnya ini yang bekerja dalamnya orang yang bekerja sebagai manajer investasi juga sudah mempunyai lisensi sebagai WMI atau wakil manajer manajer investasi nah sorry kalau menutri mungkin waktunya ya baik nah keuntungan investasi di reksadana apa tadi nih kalau misalnya kita investasinya langsung ke saham misalnya kita mau beli sahamnya BCA harga per lembarnya itu sekarang 30 ribu 30 ribuan nah kalau modal kita cuma 100 ribu rupiah itu gak bisa investasi di saham BCA kenapa? karena minimal untuk investasi di saham itu mesti 1 lot 1 lot itu 100 lembar berarti kan untuk investasi di saham BCA aja perlu modal 30 ribu kali 100 itu ya 3 juta rupiah sebenarnya di kantong kita yang mau kita investasi cuma 100 ribu kita bisa tetap punya saham BCA gak? bisa caranya gimana? kita beli reksadana yang di dalamnya ada saham BCA-nya dan mayoritas reksadana saham di Indonesia pasti di dalamnya ada saham BCA nah jadi itu bisa lebih terjangkau untuk dengan investasi reksadana karena seperti di Moduit kita punya reksadana investasi dari 10 ribu rupiah ada produk-produk yang sudah bisa dibeli dari 10 ribu rupiah kemudian mudah diakses dengan adanya platform-platform online seperti kami ini juga memudahkan untuk kita berinvestasi kemudian juga dikelola oleh dan secara profesional oleh manajer investasi yang sudah berlisensi produknya juga bervariasi fleksibel waktunya untuk dicairkan misalnya ada kebutuhan dan juga di dalamnya yang dikelola oleh manajer investasi ini sudah merupakan diversifikasi jadi manajer investasi nggak mungkin cuma beli satu saham saja misalnya di reksadana saham nah pasti dia membeli banyak saham-saham untuk dikelola supaya dapat untungan yang lebih maksimal dan juga resikonya itu bisa termanese dengan baik nah ini kalau dari reksadana sebenarnya ada dua ada yang open and fund yang bisa dibeli dan dijual kapan aja ada juga yang close and fund yang reksadana yang ada waktu-waktu tertentu untuk belinya dan waktu untuk selesainya produknya nah sekarang kita ngomongin tentang jenis-jenis reksadana reksadana itu ada empat ada reksadana yang sifatnya paling konservatif resikonya rendah yaitu reksadana pasar uang ini tadi yang cocok untuk dana darurat kenapa karena 100% dari reksadana tersebut diinvestasikan di termen pasar uang seperti apa seperti deposito atau surat-surat utang yang jangka waktunya di bawah satu tahun kemudian ada reksadana pendapatan tetap reksadana campuran dan reksadana saham nih biasa yang orang favorit itu reksadana saham gitu ya kenapa karena ini resikonya juga lebih tinggi tapi memberikan return yang potensi return lebih tinggi nah ini kalau reksadana saham ini minimum 80% dari dari uang atau dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini saham manajer investasinya diinvestasikan 80% di saham nah ini reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap reksadana saham dan ada reksadana campuran ini adalah jenis-jenis dari reksadana nah sekarang pertanyaannya kalau investasi di reksadana gimana sih cara ngitung-untungnya kalau investasi di reksadana itu ada harga per unitnya nah harga per unit ini yang akan naik turun berdasarkan perkembangan kondisi dari pasar terutama yang saham pasti berkorelasi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di di ini ya di di BNI ya Bursa Efek Indonesia kalau misalnya reksadana pasar uang biasa dia nggak terlalu berfruktuasi karena tadi kan ini konservatif dan juga untuk reksa untuk dana darurat jadi biasanya dia mempunyai target dari hasil itu lebih besar dibanding dari bunga deposito dan teman-teman yang belum berinvestasi di reksadana reksadana itu udah net ya dari pajak ya jadi return atau keuntungan diberikan sudah net dari pajak nah kemudian kalau teman-teman baru investasi di reksadana jangan lupa untuk perhatikan dulu yang namanya dokumen yang namanya fun fact sheet ini adalah ringkasan nih dari reksadana-reksadana yang ada jadi permasi-masing reksadana itu punya namanya fun fact sheet dan juga prospektus jadi ada buku yang namanya prospektus sekarang udah bisa diakses secara soft copy juga ini adalah yang isinya ini reksadana ini tujuannya apa sih boleh investasinya di mana siapa yang mengelola ada data-data komplit mengenai reksadana ini seperti apa dan juga orang-orang yang mengelolanya jadi ini perlukan informasi-informasi penting yang teman-teman bisa perhatikan sebelum teman-teman melakukan investasi reksadana nah kemudian kalau teman-teman mau membeli reksadana bisa juga melalui kami moduit kita sudah mempunyai aplikasi sudah setahun lebih dari marat 2019 dan kita mempunyai lisensi OJK sebagai agen penjuara reksadana dan juga sebagai penasehat investasi kita juga sudah berpartner dengan lebih dari 16 manajer investasi dan juga lebih dari 70 produk kalau teman-teman mau investasi di moduit tinggal daftar dan ini cuma mulai dari 10.000 rupiah tinggal download kita ada di Google Play Store dan juga ada di di Apple App Store jadi bisa di download di situ kemudian juga gampang kita tinggal kalau mau investasi tinggal pilih produk tinggal lakukan pembayaran terkelihatan nih langsung termonitor di dashboardnya yang ada di aplikasi kita nah ini yang mau saya tunjukin tadi nih di dalam aplikasi kita teman-teman juga bisa ngebantu untuk menentukan tujuan keuangannya seperti apa ini saya coba masuk ke ini ya masuk ke website kita sedikit sebentar ya oke nah ini di website kita kita juga punya ya jadi kalau teman-teman mau lihat artikel-artikel menarik tentang investasi itu ada di di pusat pengetahuan mau duit kemudian kita juga punya ada data-data tentang market dari dari Bloomberg sebentar ya sorry ini signalnya masih kedengeran gak budian ya soalnya signal saya kayaknya gak gak stabil masih pak masih kedengeran gak ini ya gak putus-putus ya karena signalnya agak jelek nih saya ya sempat ada putus-putus sedikit sih cuman masih oke oke bentar ya coba saya nah ini kita di website kita teman-teman kalau mau mensimulasikan nih punya tujuan apa dan kira-kira berapa yang dibutuhkan ini bisa nih misalnya teman-teman pengen beli mobil gitu ya nah disini ada kalkulator ini nih mau beli mobil kapan misalnya oh ternyata 5 tahun lagi lah 4 tahun lagi gitu ya 5 tahun lagi di bulan apa di bulan Agustus wah mau beli mobil misalnya harganya 1 juta gitu ya nah sekarang ini cuman punya 10 juta nih nah berharap setiap tahun itu orangnya konservatif lah di rekses dana pasar uang aja misalnya 6% per tahun nah supaya bisa mencapai 100 juta di Agustus 2025 maka kita harus menyisihkan kurang lebih 1,2 juta per bulannya nih untuk investasi rutin ini kita bisa simulasikan disini juga kemudian misalnya ah saya gak punya tujuan lah tapi saya tahu nih setiap hari saya punya biaya kayaknya cukup tinggi nih saya setiap hari ngopi 5 kali misalnya 100 ribu nih sehari karena saya ngopi 5 kali nah terus biasa sebulan 30 kali sehari nah kalau misalnya kita tabung semuanya nih kita berhenti ngopi gitu ya dengan imbal hasil 10% per tahun maka dalam 1 tahun bisa dapat kurang lebih 37 juta ini mungkin sehari 100 ribu setiap hari ngopi gitu setiap hari starbucks ya pak ya jadi kan nah coba misalnya kita kurangin aja 10 ribu sehari aja nah dengan 10 ribu sehari kita sisihkan misalnya tadi ngopinya 5 kali tapi yaudah ambil 10 ribu deh kita sisihin setiap hari nah dengan 10% per tahun maka dalam 1 tahun itu bisa ngumpulin 3,7 juta nah tadi kalau misalnya kita mau liburan tahun depan nah ini kan lumayan jadi makanya penting untuk kita bisa mengkontrol kita ini butuh apa pengen sebenarnya nah jadi kalau kepengen untuk mensimulasikan bisa kunjungin website kita nanti kita bisa untuk simulasiin lah kita sebenarnya kepengen apa nih dan berapa yang kita butuhkan ini adalah fitur yang kita namakan sebagai module navigator nah kemudian setelah kita mengimplementasikan jangan lupa kita untuk mereview rencana kita ini yang penting ya supaya kita bisa tahu bahwa kita tetap on track atau enggak nah pada saat kita mereview kita perlu rebalancing portfolio kita apakah kita masih sesuai enggak dengan tujuan awal siapa tahu pada saat kita mereview rencana ternyata kita sudah semakin familiar sama produk-produk investasi jadi kita udah bukan konservatif lagi nih sekarang udah agresif nih nah itu juga perlu dibalance disesuaikan dengan portfolio-nya masing-masing dari si masabah atau teman-teman semua nah itu aja sih Mbak Dian kayaknya lebih dari waktunya ya lebih 2 menit Pak cintai-cintai yang ngebut tadi di belakangan soalnya oke thank you banget pastnya untuk paparannya dan kayaknya kalau saya udah nyobain download aplikasi mau duit dari handphone tapi memang tampilannya kalau dari handphone lebih kecil ya cuman saya udah coba yang tentang simulasi itu dan itu jadi mikir ini bener juga ya kalau misalnya gue yang nyisihin duit segini lebih dapet duit lebih banyak nih kalau disisihin dan kalau misalnya teman-teman nanti download aplikasi mau duit juga dan coba-coba untuk fitur-fiturnya itu bisa loh kayak jadi pertama banget itu langsung risk profile ya Pak ya langsung risk profile ada kusioner gitu semacam kusioner jadi tanya-tanya kemudian risk profile-nya apa gitu nah saya risk profile-nya dibilangnya yang tinggi Pak hebat banget aduh berarti memang agresif ibu orang ya Bu agresif nih agresif investasinya ya mana-mana tapi duitnya nggak agresif Pak makanya belum belum nah oke Pak Seth thank you banget untuk paparannya sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi tanya-jawab tapi sebelum masuk sesi tanya-jawab baiknya saya kasih pengumuman dulu untuk para peserta jadi jangan kemana-mana bahwa dari mau duit ini sangat baik hati udah dikerjain ya kita suruh kita minta untuk paparan kemudian mau memberikan hadiah sebesar 100 ribu ada 5 voucher mungkin ya Pak ya untuk quiznya 10 juga oke ya nanti kita pakai kita ada quiz lah pakai quizis ya oke nanti ada quizisnya mau sekarang atau nanti aja Pak mendingannya kayaknya belakangan aja tadi ya belakangan aja Bu belakangan deh biar sampai akhir gitu ya biar sampai akhir dan ada voucher voucher eksadana sebesar 100 ribu untuk masing-masing menang gitu ya jadi gak 100 ribu bagi 10 enggak tapi 100 ribu bagi 10 juga udah bisa investasi Bu di kita Bu betul betul saya itu yang paling heran itu makanya tadi Pak Steff udah sempat mention juga bisa 100 bisa 10 ribu jadi maksudnya 10 ribu bisa ya gitu karena rata-rata kan investasi 100 ribu ya Pak di reksadana rata-rata kalau saham betul kata Pak Steff kalau misalnya ini harus satu lot satu lot itu serat lembar yang mana kalau saham BCA lagi itu saya tiba-tiba miskin Pak beli saham BCA tiba-tiba miskin karena langsung kepotong gajinya beli saham BCA satu lot nah tapi kalau di reksadana itu cuan-cuannya juga banyak dong Bu ya lumayan lah lumayan lah lumayan lumayan lah tapi kan cuma punya satu lot Pak jadi kayak cuma buat beli basur uang itu pun kalau dijual ini masih unrealized gain oke nah untuk para peserta juga disini ada untuk mengisi daftar hadir teman-teman bisa dimohon untuk mengisi daftar hadir dan juga ada follow feedbacknya buat apa buat dapat e-certificate itu linknya sudah tertera di chat zoomnya jadi boleh dibuka nanti tinggal di klik aja dan juga nanti materi akan dikirimkan melalui WA group peserta sudah tersantung juga buat peserta yang sudah tergagung ke dalam WA group tersebut nanti saya akan langsung kirimkan materinya dan juga buat peserta yang disini yang belum join ke WA groupnya silahkan join dulu kemudian nanti kita mungkin akan banyak diskusi juga bisa post gitu ya jadi kita post webinar mau diskusi tambahan mau tanya jawab atau apapun ada rekan kita ya rekan tim dari MoDuit ada di situ ada Pak Alon ya jadi mungkin sekalian jelasin kenalin Pak Alon juga ya Bu Dian ya ya betul Pak Alon jadi MoDuit ini kalau misalnya nanti teman-teman tertarik nih untuk menjadi praktisi nah kita buka kesempatan yang namanya jadi MoDuit Advisor jadi teman-teman asal mempunyai lisensi dari OJK ya yaitu sebagai WAPERT atau wakil agen penjual reksadana penjual efek reksadana atau sebagai WPPE itu ada lisensi OJK untuk menjual reksadana dan produk-produk efek itu teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi MoDuit Advisor jadi bisa untuk membantu untuk menjual produk-produk reksadana yang ada di MoDuit nah syaratnya cuma itu aja teman-teman punya lisensi nah kalau teman-teman punya lisensi itu bisa mendaftarkan kita nah teman-teman disini juga di grup itu bisa ngobrol-ngobrol tanya-tanya tentang investasi sama salah satu MoDuit Advisor kita namanya Pak Alon Pak Alon ini udah lama juga nih di Bandung nih Pak Alon sebelumnya backgroundnya sama kayak saya lama diperbankan lama di bidang wealth management jadi Pak Alon sudah pengalaman lah ya jadi jadi di bidang wealth management juga udah lama nih sekitar 15 tahun juga jadi kalau mau nanya-nanya ke orang yang tepat lah Pak Alon ini ya betul jadi ada kesempatan juga ternyata untuk berkarir di MoDuit ya Pak Stef ya betul jadi sekalian berinvestasi sekalian juga dapat tambahan dari pendapatannya mungkin ya dari karir gitu oke Pak Stef mungkin mau nanya dulu ini dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga tadi saya sempat juga ngobrol sama Pak Stef kalau misalnya di memilih investasi gitu memilihkan kalau misalnya kita buka aplikasinya MoDuit itu kan ada ada pas punya ada apa segala macam manajer investasi ada banyak tertera di sana gimana nih Pak untuk memilih manajer investasi yang segitu banyak mending yang mana gitu selain dari fitur bandingkan ya jadi kalau teman-teman nanti download aplikasi MoDuit itu ada boleh membandingkan tapi selain fitur bandingkan tersebut apalagi Pak yang seharusnya kita bisa pakai untuk bisa pilih mana yang MI yang baik oke nah kita kalau di MoDuit ini produk-produk yang sudah masuk itu pasti sudah kita filter ya jadi sudah kita melalui proses internal kita untuk dipilih secara udah kita 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 sesuaikan dengan parameter-parameter kita yang biasanya juga kita ambil dari Bloomberg jadi kita punya beberapa parameter untuk menentukan apakah produk ini akan kita masukkan ke platform kita atau enggak nah itu yang pertama jadi produk-produk yang dari kita sudah pasti sudah seleksi itu yang nomor satu nah kemudian kalau mau memilih sendiri produk apa tentunya kembali lagi ke risk profile tadi Mbak Dian kalau yang risk profilnya konservatif ya jangan banyak-banyak yang direksadana saham tapi mungkin dia akan banyak direksadana yang sifatnya pasar uang atau yang pendapatan tetap itu sudah pasti itu nah kalau ingin memilih produk lagi kita juga ada di modul navigator itu juga ada robo-advisernya jadi berdasarkan tadi risk profile tadi teman-teman bisa tahu nih berapa banyak sih yang harus dialokasikan ke reksadana yang pasar uang berapa yang ke pendapatan tetap yang saham jadi bisa dari situ nah kemudian kalau untuk memilih produk-produknya sendiri biasa kita saya sambil screen yang Mbak Dian ya kalau robo itu berarti yang otomatis gitu kan Pak ya iya kita otomatisnya kita kasih tahu nih kalau profilnya ini cocoknya sekian persen di produk A produk B produk C gitu jadi ada yang wah ini saya udah ketutup nih investasinya gede nih tadi itu dummy salahnya bukan duit saya itu dummy bukan dummy ini juga kalau high risk high reward itu benar ya kalau saya sih iya ya Pak yang gak tau kalau misalnya dari pandangan Pak Steph high risk high reward itu benar gak biasanya iya jadi produk mungkin kita balik ya persepsinya kalau produk-produk yang potensi memberikan high return pasti dia high risk jadi potensial high return high risk lah jadi itu emang sesuatu yang pasti berkorelasi nah ini contohnya nih kalau masuk ke aplikasi kita atau masuk ke website kita teman-teman bisa melakukan pilih-pilih produk nih tadi yang Mbak Dian bandingkan ini juga bisa nih mau pilih produk apa nih mau pasar uang pendapatan tetap campuran saham mungkin ada mau manajer investasi siapa kemudian ada mungkin teman-teman yang oh saya harus produk yang syariah ini juga bisa kita pilih disini mau yang minimal pilihannya berapa juga bisa kita pilih nah jadi ada filternya disini nah kemudian teman-teman juga bisa lihat nih bisa membandingkan bagaimana sih performance antara produk yang satu dengan yang lain kita bisa lihat disini dana kelolaan nih dari perusahaan ini dari reksadana ini berapa ini juga salah satu faktor yang penting karena kita juga mau lihat nih oh ini produk ini dana kelolannya besar ini dana kelolannya kecil ini bisa dilihat dari sini kemudian dari performance juga bisa diperhatikan apakah dia konsisten atau enggak misalnya kita lihat 3 tahun terakhir gitu ya dia memberikan positif atau enggak nah ini kenapa ini banyak yang merah-merah karena kita tahu nih reksadana yang basisnya saham di situasi sekarang ini kita tahu IHSG di posisi sekarang minus hampir turun dari awal tahun itu sudah posisi saat ini sekitar 20-25% nah jadi kenapa ini minus-minus jadi kita juga bisa membandingkan dari sini dan juga ada kita bandingkan pakai rasio-rasio ya teman-teman belajar keuangan ada standar deviasi ada ada sharp ini juga bisa menjadi faktor-faktor untuk menentukan cocoknya sama produk yang mana nah itu sih bagian jawabannya jadi bisa disesuaikan ya sebetulnya ya kalau misalnya kita bisa lagi bandingin-bandingin untuk manajer investasi yang mana karena kan ternyata banyak juga manajer investasi yang mungkin bermasalah belakangan ini ini juga sambil ada pertanyaan ya Pak ya ada yang bermasalah mungkin yang yang kemarin sempat ada asuransi JOS Raya investasi reksadananya di Minapadi MNC sempat bermasalah sebut merek sedikit mohon maaf gitu lalu ada juga mungkin berita terbaru dari yang inisiannya tapi yang kita masih belum tahu ya itu belum ada berita terkininya tapi kan baru dapat bisikan dari orang dalam nah itu tuh karena kan banyak yang bermasalah jadi kita pun bingung ya Pak ya sebagai calon-calon investor mana nih yang terpercaya yang kepeten berizin OJK karena yang berizin OJK aja ternyata ada kasus kan kemarin gitu jadi investasi bodong itu gimana Pak untuk menghindarinya ya untuk menghindarinya tentu ya sama lah kalau kita memilih memilih sesuatu ya pasti harus kita pelajari dulu ya jadi kita pelajari oh ini siapa sih yang jual track recordnya gimana kemudian secara performance gimana dan kemudian tadi yang kalau kita bilang secara secara produk ini diinvestasikan dimana aja ini yang bisa kita lihat di namanya fun fact sheet nih nah jadi misalnya contoh fun fact sheet nah ini bisa dilihat nih misalnya contoh kita buka yang Aberdeen nih ya nah ini siapa sih Aberdeen dia ya ini bisa kita browsing lah Aberdeen itu siapa kemudian jenis produknya apa total dana kelolaannya berapa dia beli di saham saham apa aja ini informasi-informasinya bisa kita dapatkan di namanya fun fact sheet atau satu satu lembar itu istinya summary product nah kalau misalnya masih wah belum yakin juga bisa lihat yang lebih lengkap nih dokumen-dokumen legal namanya prospectus nah ini biasanya lebih tebel nih ini udah kayak banyak isinya kayak pasal-pasal nih ini bukanya aja udah lemot nih ya nah jadi kita sebagai investor juga mesti perhatiin hal-hal kayak gini nah ini prospectus ini dilihat aja udah 50 halaman nah disini banyak nih ada informasi-informasi ini kayak penyusunan ADART-nya nih ada ada pasal-pasalnya ada macem-macem ya dijelasin manajer investasinya siapa siapa yang bertanggung jawab siapa yang mau lola ini semua di semua di ada tertera disini nah ini adalah informasi-informasi yang bisa kita pakai nih sebelum menentukan oh ini yang sesuai yang kita mau atau enggak jadi emang bener kita sebagai investor itu mesti lebih bersifat bijak ya dalam memilih produk-produk yang mau kita beli ya ya betul karena yang udah terdaftar OJK aja tiba-tiba banyak gitu maksudnya banyak yang ada kasus ini ada kasus itu bahkan mungkin yang terakhir banget yang hits banget kan sampai berjuta beratus-ratus juta itu kan yang hilang karena masuknya saham semua gitu itu sudah berizin tapi ternyata fail gitu kan modu juga sempat ngadain webinar gitu ya tentang kejadian tersebut yang CFP itu loh pak oke sebenarnya kalau yang CFP itu kebetulan saya bersertifat financial planner jadi kalau teman-teman pengen tahu juga siapa sih yang terdaftar masih aktif terdaftar sebagai CFP certified financial planner itu bisa masuk ke website-nya FVSB Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi CFP tadi jadi disitu ada semua nama-nama pemegang sertifikasi CFP yang masih aktif jadi itu juga bisa dilihat untuk lihat oh ini siapa sih yang advisor kita misalnya dia bergelar CFP atau tidak itu bisa dilihat disitu juga tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang reksadana yang penting itu adalah lisensi bukan sertifikasi lisensi dari OJK yang namanya WAPER atau WPPE tadi oke itu singkatannya apa pak biar teman-teman mungkin jadi lebih jelas WAPER sama WPPE WAPER itu wakil agen penjual efek reksadana kalau WPPE itu wakil penjual wakil perantara penjual efek oke jadi menjual ya tapi kalau misalnya untuk yang manajer investasinya juga harus punya energi jadi kalau tugas sebagai WAPER atau WPPE tadi kita gak boleh menghimpun dan mengelola dana dari investor nah yang boleh melakukan itu adalah yang mempunyai lisensi sebagai WMI atau wakil manajer investasi yang bekerja di manajer investasi seperti tadi itu Batavia Manulat Asset Management BNP Paribas eSpring nah itu yang mereka harus bekerja di situ jadi kita di pasar modal ini pun juga sudah punya tugas masing-masing gitu ada yang tujuan yang mendistribusikan ada yang tugasnya untuk mengelola jadi semua sudah ada aturan dan regulasinya ada rolnya sendiri jadi kalau kalau mau duit sendiri mah sebagai kayak kayak pasarnya gitu ya kayak pasarnya tadi untuk penjual mau datang toko yang mana oh malnya sorry malnya gitu ya kayak investasi di toko yang mana ya silahkan gitu tapi ada ya kita marketplace-nya produk-produk untuk wealth management lah atau produk-produk investasi iya betul jadi sesuai dengan tugasnya aja ya jadi biar gak melenceng gitu kayak yang satu itu oke kan lanjut lagi pak ke beberapa pertanyaan kalau misalnya nyimpen dana darurat buat ini dari Bella Christina oh yang tadi juga pertanyaan itu tadi pertama dari Leonardo Kurniawan Regina Rosari tadi yang terakhir yang high risk high reward itu anonim ya ini ada pertanyaan dari Bella Christina satu lantai saya mau tanya apakah kita boleh mengimpan dana darurat pada investasi jangka pendek dana darurat pada investasi jangka pendek gimana pak menurut pak prinsipnya itu investasi dana darurat itu harus sesuatu yang liquid kenapa karena kan namanya juga darurat ya darurat itu gak bisa kita prediksi satu hari lagi dua hari lagi seminggu sebulan gitu nah tapi prinsipnya adalah kita mesti pada saat kita butuh itu gampang diakses nah kalau balik ke investasi jangka pendek pendeknya seperti apa kalau misalnya kita investasi jangka pendek misalnya kita ngomong reksadar pasar uang itu kan jangka pendek juga sebenarnya karena bisa dicairkan kapan aja itu ya boleh tapi kalau jangka pendeknya versi pendek ini beda nih pendeknya misalnya tiga tahun misalnya masuk satu produk yang harus di ponci tiga tahun nah itu jangan kenapa karena kalau misalnya keadaan daruratnya terjadi dalam enam bulan ke depan ya ini gak bisa diapapain mungkin bisa diapapain dicairkan tapi akan ada penalti-penaltinya konsekuensinya jadi istilahnya lebih tepat ke aset yang liquid aset yang liquid jadi mungkin kalau emas tadi lebih tetap mungkin untuk dana darurat ya Pak ya emas emas sebenarnya kalau kita ngomong ini bukan produk pasar modal karena kita di moduitnya lebih spesifiknya ke produk pasar modal tapi kalau emas itu ya mesti dilihat lagi ini gampang dijual gak nih spreadnya ini besar gak kan kita juga mesti perhatikan itu ya ya betul-betul ini moduit ada kira-kira ada bakal nanti jadi marketplace buat yang lain lagi lagi gak Pak selain reksadana ya jadi emang kita sebenarnya pengen ada produk-produk yang terkait sama wealth management jadi produk-produk wealth management banyak ya ada dari reksadana ada dari yang obligasi baik yang retail atau yang obligasi pemerintah yang bukan retail gitu ya itu dan juga nanti ke depannya ada produk-produk lain seperti misalnya asuransi itu kita pengen ada di platform kita nah sekarang ini emang kita baru jual produk-produk yang reksadana dan karena kita juga izinnya baru punya yang izin sebagai wapert tadi sebagai aper kalau institusi namanya aper agen penjual reksadana baru sampai di reksadana cuman nanti bakal berkembang ya Pak ya kita berkembang jadi doain aja pasti dong nah Pak ada mau nanya ini ada yang anonim gimana Pak ada kerugian gak sih menggunakan reksadana saham dibanding dengan saham langsung mungkin sebenarnya tadi udah sempat dibahas sedikit ya cuman gak pokok mau dibahas lagi aja boleh nah kalau kita ke reksadana saham kan tadi ada ada keuntungannya ya satu kalau kita gak punya waktu untuk mengakses informasi-informasi gitu yaudah kita pastrain sama alinya kemudian kita bisa mendapatkan saham yang kita mau dengan nominal yang lebih kecil gitu ya misalnya dengan 10.000 rupiah gitu kalau misalnya tadi BCM 3.000 rupiah dan kemudian juga dari sisi ya lebih terkait dari sisi yang akses sebenarnya nah tapi benar kalau misalnya investasi di saham langsung bisa jadi memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding taruh di reksadana saham iya asal bisa memilih dengan tepat sahamnya saham apa nah itu yang kadang-kadang keahlian itu yang kita kita mungkin gak semua orang punya gitu ya tapi kalau misalnya emang temboreng kan malah nah tapi intinya adalah begitu kita punya kapasitas itu ya gak apa-apa ya main saham aja mungkin bisa memberikan keuntungan lebih besar dibanding reksadana karena kan reksadana sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu mengelola supaya lebih terdiversifikasi juga dan juga buat orang-orang yang tidak punya waktu tidak punya waktu itu untuk berlakuan jual-beli dan juga untuk menganalisa ya dari saham-saham tersebut oke jadi sebenarnya lebih banyak keuntungannya mungkin daripada kerugian nih ya kalau kerugiannya mungkin tadi ya dapat imbal hasilnya mungkin lebih kecil gitu kan cuman kalau mili sahamnya tepat oh iya oke kalau mili sahamnya tepat makanya kita mesti pinter-pinter sendiri nih sebenarnya sebetulnya dari manajer investasi yang terdaftar di moduit itu ada proses apa gak sih pak kok sehingga ada beberapa kayaknya ada beberapa yang gak ada gitu kalau saya lihat barusan oke nah kalau yang sudah ada di kita ya sudah ada di kita ini ya sudah melalui proses internal kita jadi kita melakukan proses kurasi seperti kayak di museum gitu ya kalau ada yang mau ditaruh di museum ya kita lihat dulu ini seperti apa sih partner kita ini seperti apa produknya nah setelah lolos parameter-parameter kita yang kita tetapin supaya produk-produk ini bisa masuk ke platform kita tentu di tengah jalan juga kita akan monitor apakah produk-produk ini masih sesuai gak sama awalnya nih kita kita okein masuk ke platform kita dalam perjalanan masih sesuai kriteria kita gak jadi kita udah punya parameter atau kriteria-kriteria yang kita tentukan juga berdasarkan dari yang transparansi ya dari Bloomberg juga gitu jadi kita udah siapin model jadi semua produk-produk yang masuk kita udah kita filter kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba berubah Pak tadi kan Pak Stek bilang masih sejalan gak kalau tiba-tiba di tengah jalan gak udah berubah tapi ada investor yang masuk di situ itu gimana dong Pak akan dialihkan atau gimana nah jadi kalau masing-masing reksadana itu juga punya aturan ya jadi kalau misalnya dana kelolaannya itu di bawah sekian amount tertentu itu nanti dari regulator juga menyatakan produk itu harus dilikuidasi nah sebelum sampai ke situ kita di tengah jalan sudah melakukan kurasi dulu jadi kita biasa kalau kita lihat ada yang misalnya dana kelolaannya turunnya signifikan atau sudah mendekati ambang batasnya kita akan suratin manajer investasinya oh ini kok turun segini ada penjelasan apa jadi kita kita lakukan audiensi dulu ya untuk melihat apa langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan ya kalau emang misalnya mereka punya langkah-langkah yang kita rasakan bisa untuk mengatasi konten kita ya tetap kita teruskan oh iya terus Pak kan sekarang berarti cukup aman berarti ya kalau misalnya ada apa-apa bisa di take over terus Pak kalau misalnya tentang cryptocurrency sekarang kan lagi nge-hits banget nih cryptocurrency selain ini itu kalau pergerakan crypto itu bisa nggak sih Pak sebenarnya dipakai buat menganalisa pergerakan saham tensi crypto ke depan itu gimana karena kan sekarang banyak banget yang udah mulai pakai cryptocurrency bukan lagi pakai uang rupiah atau dolar tapi kan ada crypto apa gitu macam-macam gitu ya itu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dan tadi ya pertama pertanyaan adalah tentang bisa nggak dipakai buat nganalisa pergerakan saham kemudian juga potensi ke depannya gimana serta bagaimana ini masyarakat harus nyiapin apa nih buat ke depannya bakal pakai crypto oke nah kalau menjawab itu nomor satu saya nggak investasi di crypto jadi saya bukan pakarnya lah untuk ngomongin crypto tapi yang perlu diperhatikan adalah sama seperti kita mau investasi di mana tetap lah kita perhatikan kita tuh mau investasi apa sih ya kita kenali dulu ya kita pahami ini investasi apa sih apakah selain profil kita atau enggak nah jadi prinsip utamanya sebenarnya itu mau investasi di reksadana mau di saham obligasi mau di crypto mau di emas ya kita mesti kenalin dulu nih instrumen ini cocok gak buat kita kita tahu gak nih siapa yang jual cara pergerakannya gimana cara mainnya seperti apa nah hal-hal itu yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan kita mau investasi di crypto nah tentunya dengan perkembangan dunia seperti sekarang pasti akan makin banyak nih produk-produk investasi yang akan ada nih karena kan emang dunia ini berkembang ya dan salah satunya ya crypto ini juga cukup berkembang pesat nah tapi intinya kembali lagi nih ke para investornya nyaman gak nih dan nyaman itu juga mesti dipelajari ya maksudnya produk ini produk apa cocok gak pergerakannya seperti apa jadi supaya jangan sampai salah memilih lah ya jadi sebenarnya pak investasi yang pertama adalah dari leher ke atas ya betul ini abis itu skincare pak kan leher ke atas juga ada skincare nih mbak Dian ya betul ini ada jadi baru skincare jadi pertama kali kalau misalnya kita mau belajar investasi belajar dulu apa itu produknya baru kita terjun ya pak masuk ke sana mungkin obligasi atresa dana dan seterusnya jadi jangan ini sih mbak Dian jangan ikut-ikutan kadang-kadang ada ya ini kan sekarang trendnya gitu wah di investasi sana untung udah ikut-ikut tapi dia gak tau itu produk apa gitu nah itu jangan sampai kayak begitu karena nanti begitu ada apa-apa juga bingung gitu ini masuk kemana ya gak ngerti jadi kayak orang gak bisa berenang yang belajar berenang akhirnya ke bawah arus gitu ya dan dengan alasan saya gak punya waktu gak punya apa terus udah gitu ya saya rugi berapa banyak itu udah repot deh ya makanya pakai reksadana aja kalau misalnya gak punya waktu tinggal pilih ya pak ya tadi ini juga masih ada yang nanya gimana caranya milih MI yang baik dimoduin ini kalau dimoduin berarti tadi pastime juga udah sempat mention sudah yang terbaik gitu ya pak ya sudah kita pilih lah ya sudah dipilihkan cuman di aplikasinya ada lumayan banyak manajer investasi dan produk tapi gak tau mana yang harus saya pilih katanya Selisa jadi tadi sempat dimensin sama Pak Steph itu sudah melalui proses kurasi sudah dipilih itu yang terbaik tapi selain itu nanti pengete-penget aja fun fact sheet apa nolah fact sheetnya kemudian prospectusnya yang gak lebih tebal dari skripsi sih gak lebih boleh dibaca proskripsi kan lebih tebal ya pak ya kemudian ini boleh juga mungkin ya menjadi satu acuannya kita kalau saya mungkin melihatnya lebih ke arah siapa yang lebih lama aja kali ya manajer investasi mana yang lebih lama gitu gak sih pak bisa jadi satu patokan gak nah sebenarnya kalau lama atau gak juga bisa dilihat dari misi ini ya apa konsistensi kan kita mesti memastikan bahwa jangan sampai tahun ini untungnya banyak banget tahun depan ternyata kalah sama benchmarknya banget tahun depan untungnya banget maksudnya jadi gak stabil ya dibandingkan dengan benchmark ya nah jadi kita mesti lihat nih dibandingkan dengan benchmark kira-kira dia bisa konsisten gak deliver performance yang baik buat nasabahnya nah tapi kalau misalnya masih teman-teman masih ada yang bingung di grup WA kan ada ada Pak Alon nih nah bisa tuh nanya-nanya sama Pak Alon kira-kira berdasarkan pengalaman Pak Alon produk-produk apa aja sih yang spesifikasinya seperti yang teman-teman mau lah intinya apa mungkin kalau misalnya untuk Q&A udah beres kayaknya ya kita saatnya quiz sepertinya boleh quiz oke nah teman-teman Pak Dian bisa lihat nih oke bisa-bisa saya bisa lihat oke bentar ya boleh dong bentar ya saya mesti nyalain soundnya dulu bentar-bentar saya stop share dulu ya oke nah teman-teman semua boleh ke ini joinmyquiz.com ini quizis termasukin enter game code-nya 528632 ayo silahkan teman-teman join siapa tahu dapet 100 ribu voucher reksadana dari moduin join coba ini saya bisa ini mulai dari handphone bisa dari laptop bisa ya bisa bisa dari dua-duanya coba saya coba bisa bisa login gak bisa pak saya bisa ini udah mulai masuk saya pas saingannya ada bu Maria kaget kayaknya susah menang bu Maria disqualifikasi aja ya pak ya ini quiznya 528632 mari teman-teman silahkan join di joinmyquiz.com kita tunggu 2 menit ya saya boleh main gak ya gak boleh ya boleh dong bu Maria boleh bu main pada mahasiswa-mahasiswinya pada ini gak pada segen kan sama ibu iya bukan kayaknya saya gak jadi gak apa-apa bu main-main aja kalau misalnya menang disqualifikasi gitu aja bu kalau menang 100 ribu uangnya dari ibu jadi bukan dari modus balikin sudah 18 masih 18 teman-teman mari join pada malu-malu 19 20 22 ini kayak quickan pemindu ya kita tunggu sampai 1 menit lagi 24 25 oh iya teman-teman disini boleh di-rename mungkin ya biar kita bisa cross-check siapa aja yang join disini dan kemudian untuk e-certificate-nya tadi ada beberapa yang participan yang namanya user ada yang namanya asus jadi bingung ini siapa mungkin ada namanya asus gak ada ya asus user ya maksudnya itu dia punya username langsung dari sana ada yang 101 finance oke mungkin sudah 27 pak gak ada yang mau ikut lagi join lagi dong ini masih banyak pesertanya oh 28 tuh yuk kita tunggu 1 menit lagi jadi pas tengah 9 jadi pas tengah 9 penutupnya quiz dan bagi-bagi uang pocer sudah kesadaran bukan uang oke 31 sudah bergabung oke 31 mungkin udah kali ya oh 31 masih masuk lagi masih masuk lagi oke teman-teman yang dari youtube juga mungkin bisa ikutan juga nih kalau ada yang dari youtube cuman yang di youtube gak dapetin sertifikat buat yang disini aja tapi kalau materi boleh dapet tapi kalau join ke WA grup peserta pun parmodi 33 oke mari kita ya boleh 5 4 3 2 1 lepon no player currently join the game wah ini salah lantai bentar nih oke kita mulai lagi bentar coba saya tutup dulu ya kita coba game baru ya oke 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 maaf teman-teman abis ini mungkin kayak kita kesaran teknis baru tadi ya baru-baru tadi mungkin kelamaan nunggu jadi ini oke kita ganti kodenya new aja ya new join my quizzes jadi teman-teman ayo segera join jangan lama-lama biar kagak error lagi nah ini bener nih udah ada yang 41 oh iya itu ada muncul disitu ya iya tadi kelamaan nunggu oke oh iya harusnya gini mirip kagak iya 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 kahut ya betul kayaknya ada yang masukin nama jadi ini deh kode yang kode gini nama 37 30 32 tadi itu sampai 33 ya kalau gak salah ya oke kita tunggu sebentar lagi sebentar lagi 34 oke kita countdown aja ya oke oh masih ada masih ada sebentar sebentar deh oke 5 4 3 2 1 oke 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati download selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati